Pores Metro Jakarta Barat menangkap dua penjamret yang kerap beraksi di jalur Transjakarta. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dua pelaku jamret terhadap sopir mobil boks di Jalan Hayamuruk, Jakarta yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu ditangkap polisi. Kedua penjamret ini berinisial IBP dan JAR ditangkap di kawasan Jakarta Pusat. Mereka kerap beraksi di jam sibuk ketika lalu lintas padat. Targetnya adalah kendaraan yang melintas dekat jalur Transjakarta di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Memang kemarin sempat ada sedikit kelambatan karena si korban sendiri tadinya tidak bikin laporan. Korban baru bikin laporan kemarin. Sehingga tepatnya sehari setelah korban melaporkan kejadian itu, RSP Jakarta Barat berhasil menangkap pelakunya. Dari pelaku polisi minta barang bukti berupa telepon genggah milik korban, helm, baju, dan sepeda motor yang mereka kendarai. Kedua pelaku dijelat pasar 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Tamif Tahul Ghani, ANews melaporkan.